Buat teman-teman di sini yang jualan baju sablon dan kesulitan mencari inspirasi judul cooperating yang lebih variatif, di video kali ini kita akan bahas inspirasi judul cooperating untuk jualan baju sablon. Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas, dari Upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Elogi, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, pada video hari ini teman-teman kita akan membahas gimana sih cara menulis judul cooperating untuk jualan baju sablon. Sebenarnya teman-teman, kalau kita ngomongin baju sablon itu lebih enak sih cooperatingnya, atau pemilihan judulnya itu lebih luas. Kenapa? Karena baju sablon, teman-teman bisa custom, teman-teman mau sablon untuk apa? Misalkan untuk perusahaan, atau teman-teman ingin sablon untuk mahasiswa, atau teman-teman ingin sablon untuk misalkan mereka yang berusia 50 tahun ke atas nih, dan pengen nanti rewini sama teman. Jadi angle pemilihannya dan niche-nya atau target market-nya itu bisa luas. Sebenarnya lebih enak. Tapi mungkin kalau teman-teman ini kesulitan gitu, kamu cari yang lebih variatif, saya akan langsung masuk ke beberapa contohnya aja. Jadi kita langsung masuk ke layar laptop saya, teman-teman. Nah, ini beberapa iklan teman-teman yang saya temukan ya, di Meta, ya, Meta banyak ya. Aduh, ini nanti ada nomor WA-nya, mungkin nanti saya minta tim untuk saya besok ya. Jadi, ini dari Or 3 konveksi, jadi bikin kaos udah langsung, bikin kaos udah langsung sablon, mulai Rp55.000 aja, ya. Bisa di sini menerima pembuatan baju kaos sablon, lokasi Singa Raja Bulele. Pembuatan kaos di atas 20 piece, free kaos dan desain. Oke, sebentar. Langsung WA aja, terus ini nomornya, alamatnya, dan ya, di sini ada ini, apa? Ada hashtag-nya. Jadi kalau misalkan ya, sebenarnya kalau mau iklan, itu kalau bisa sih caption-nya dibedain sih. Jadi hashtag di sini itu nggak usah dipakai sebenarnya. Terus kalau misalkan untuk iklan, follow-to-action-nya di sini bisa langsung aja klik di bawah. Jadi untuk iklan itu harusnya itu caption-nya dibedain sih, dibandingkan yang ini kayaknya dipakai di sosmed, terus dia naikin itu, dipakai ases in post. Tapi kalau saya sih, kalau saya sih sana ini dibedain ya. Location-nya. Terus di atas ya. Di atas, bukan di atas. Terus apa lagi nih yang bisa kita sedikit review. Review. Kenapa nggak bikin kaos haplon? Mulai Rp55.000 aja. Atau kalau bikin kaos plus bikin kaos plus haplon, mulai Rp55.000 aja. Jadi udah langsung bisa di lebih singkat sih. Jadi plus ini, terus di sini ya. Di sini, bukan di sini. Menerima pembuatan baju kaos haplon. Lokasi Singada Cebulelek. Di sini yang saya lihat sih kurang social proof-nya. Jadi misalkan nih, daripada kita bilang menerima pembuatan baju kaos haplon. Nah apa nih social proof yang bisa diangkat? Misalkan di sini itu udah terpercaya sejak tahun berapa. Atau di sini itu dipercaya berapa brand nasional atau brand internasional. Atau di sini kelebihannya apa nih dibandingkan yang lain. Jadi di sini, kalau saya lihat sih belum ada penekanannya ya. Tapi nanti bisa ditawarkan. Misalkan bisa di sini. Orpiga konveksi menerima dan bisa. jadi dalam 1x24 jam. Ini contoh ya. Misalkan kalau yang mau ditekankan adalah ya ini cepat nih. Bisa langsung jadi gitu kan. Tapi ya saya nggak tahu kan. Yang mau ditekankan apa nanti bisa di eksplosasi. Terus di sini memang ada tempat sablon murah dan lengkap di Papua. Ada dong mau buat apa? Nah ini mirip ya. Anggernya sama ini. Sablon baju dewasa. Nah oke. Kasih semua bisa dan tersedia. Semua bisa dan tersedia. Semua warna dan ukuran. Dan yang pasti semua dikerjakan di Jayapura, Papua. Oke. Oke kalau misalkan ya perbaikannya untuk di sini. Daripada ini ya. Semua bisa dan semua warna dan ukuran. Mungkin kalau saya ada lebih dari 50 warna dan 5 ukuran yang dikerjakan langsung di Jayapura, Papua. Kalau saya sih begini ya. Terus untuk di bagian ininya. Ayo. Konsultasikan. Konsultasikan. Pesananmu ke admin. No care floating sekarang. Jadi tanggap bacanya bisa dioptimalkan. Klik ini bawah. Oke sisanya oke. Ini perbaikan beberapa perbaikan. Tapi anyway kita akan langsung masuk ke judulnya teman-teman. Jadi judul ada banyak varian ya. Di sini saya kasih tiga judul yang teman-teman nanti bisa coba explore juga. Yang pertama di sini saya menggunakan benefited line teman-teman. Jadi judul yang saya depankan. Sekiranya manfaat apa sih yang mereka akan dapatkan. Misalnya seperti ini. Jadi pusat perhatian dan tampil kekinian dengan kaos sablon dari X. Jadi kalau tadi itu menekankan. Judul yang menekankan atau angle-nya itu penekanannya ke. Misalkan mereka kesulitan nih. Atau kebingungan dari tempat sablon. Di sini saya tekankan kalau kamu pakai sablon ini gimana. Atau kalau misalkan kamu pakai baju ini. Kamu bisa jadi pusat perhatian. Jadi bisa tampil send out dibandingkan yang lain. Itu ending yang saya main. Tentunya nanti harus disesuaikan dengan brief-nya. Atau tampilkan keperibadianmu dengan desain kaos sesuai keinginan. Itu kan juga ada rimanya enak. Atau yang kedua. Di sini saya pakai pertanyaan headline teman-teman. Contohnya kayak gini. Kamu ambil kekinian dengan desain baju yang ke pasaran. Ini contohnya. Atau yang ini. Itu angle-nya mirip kayak tadi ya. Kamu kesulitan mencari tempat sablon baju satuan yang berpengalaman. Jadi tentu poin yang mau dikomunikasikan itu kembali lagi ke apa yang teman-teman ingin sampaikan. Atau brief-nya. Dan yang ketiga. Comment headline. Saunya. Yuk buat komunitasmu makin harmonis dengan desain baju yang lebih fantastis. Atau ayo tampil kekinian dengan desain baju yang ke pasaran. Seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin judul copywriting teman-teman. Untuk baju sablon itu gak hanya dari angle kayak. Misalkan oh disini lebih murah nih. Atau disini terpercaya. Tapi ada banyak angle yang misalkan kamu mainkan. Cool move-nya kalau teman-teman disini menjual baju sablon. Yang mana baju sablon ini kan targetnya yang bisa kita pecah-pecah. Tergantung dari apa yang kamu mainkan. Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini. Semoga bermanfaat. Dan memberikan teman-teman beberapa inspirasi. Kalau tonton suka dengan channel ini. Silahkan subscribe teman-teman channel ini. Dan aktifkan loncengnya. Agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru. Seperti itu digital marketing. Digital LFG dan digital automation. Untuk tingkatkan services. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video ya.